Jelang Laga Indonesia melawan Kamboja pada Piala AFF 2022, Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan melakukan inspeksi kesiapan Stadion Utama Gelora Bung Karno. PSSI bersama Polri akan menurunkan sekitar 1.400 personil gabungan polisi. Laga Indonesia kontra Kamboja digelar Jumat sore pukul 16.30 waktu Indonesia bagian Barat. Polri telah memberikan izin terkait kehadiran penonton pada Piala AFF. Jumlah penonton yang boleh hadir maksimal 70% dari kapasitas Stadion. Dukungan 1.400 personil gabungan Polri siap diturunkan. Demi mengecek kesiapan seluruh perangkat pertandingan, Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan melakukan pengecekan di setiap sisi Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Ia berharap penyelenggaraan Piala AFF di Indonesia berjalan sesuai protokol yang disepakati agar ke depan menjadi contoh bagi pertandingan sepak bola nasional. Kejadian di lapangan, kejadian di pintu, kemudian semua di ring tiga bisa termonitor dan segera bisa melakukan langkah-langkah apa yang diperlukan oleh command center kepada pasukan yang ada di lapangan. Termasuk di dalam juga demikian, di dalam stadion juga. Ini membanggakan sehingga dari command center tersebut semua bisa dikendalikan termasuk apa yang mau disampaikan kepada petugas-petugas yang ada di lapangan nanti.